Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Lebah Klanceng Tewel Ciamis. Semoga kabar Anda dalam kondisi baik, sehat dan sukses selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Kali ini kami sajikan liputan tentang berapa rata-rata jarak terbang lebah triguna atau klanceng. Berapakah sebenarnya jarak terbang lebah klanceng atau jarak terbang lebah triguna? Hal ini di kalangan petani sering terjadi perdebatan. Sebagian menyimpulkan kurang lebih 500 meter, sebagian lagi antara 100 sampai 200 meter. Jika 500 meter, wow, luar biasa. Artinya lebah klanceng mampu terbang dan memburu nektar dan polen dalam radius 500 meter tersebut, maka luas wilayah jelajah harian mencapai 154 hektare. Oke Sobat Triguna Indonesia, berikut ini salah satu fakta jarak terbang lebah klanceng. Fakta jarak terbang lebah klanceng ini berdasarkan riset yang berjudul, jenis-jenis polen yang dikoleksi oleh lebah triguna oleh mahasiswa bernama Iputu Narka Eka Pratama dalam tugas PKL Praktik Kerja Lapangan Universitas Udayana. Tempat pengamatan jarak terbang lebah triguna ini di kawasan kampus Bukit Jimbaran Universitas Udayana. Iputu Narka melakukan penelitian dengan mengambil sampel lebah dan beberapa bunga di sekitar sarang untuk mengetahui jarang terbang lebah klanceng dalam berburu nektar dan polen. Iputu Narka mengamati lebah terbang dari jam 8 pagi hingga jam 6 petang waktu Indonesia Tengah. Ia mereferensikan tanaman dan bunga yang tumbuh berjarak 0 meter hingga 500 meter dari kandang lebah. Kemudian ia teliti bentuk dan struktur polen beragam tanaman dan bunga, di mana bentuk dan struktur polen ini dibandingkan dengan bentuk dan struktur polen yang dikoleksi oleh lebah di dalam stup. Maka, diketahui lebah mengumpulkan nektar apa saja dan di jarak berapa meter tanaman asal nektar itu berada. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa lebah triguna SP di tiga tempat yang berbeda ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 meter hingga 497 meter, jadi jarak terbang terpendek 2 meter dan terjauh 497 meter. Jika dirata-ratakan jarak tempuh terbang koloni lebah triguna SP, yang hidup di ketinggian 493 meter di atas permukaan laut, rata-rata jarak jelajahnya adalah 162,21 meter. Sedangkan jarak jelajah lebah triguna pada ketinggian 750,87 meter di atas permukaan laut adalah Jadi kesimpulannya, di daratan rendah lebah triguna di ketinggian 166,18 meter di atas permukaan laut adalah 53,61 meter saja. Jadi kesimpulannya, di daratan rendah lebah klanceng terbang rata-rata sejauh 53,61 meter. Di dataran sedang klanceng terbang rata-rata sejauh 166 meter dan Di dataran tinggi lebah klanceng terbang rata-rata sejauh 147 meter Terdekat 2 meter dan terjauh 497 meter Artinya terbukti lebah klanceng pada ketinggian tempat tertentu mampu mencari polen, nektar atau resin sejauh hampir setengah kilometer. Pertanyaannya, tempat Anda berbudi daya lebah klanceng ada di ketinggian mana? Demikian Sobat Triguna Indonesia Jarak terbang lebah triguna atau klanceng Semoga bermanfaat Terima kasih atas atensi Anda Jangan lupa untuk, klik like, share, dan subscribe Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton バイ Terima kasih telah menonton!